Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya kemarin itu kita udah tanya-tanyakan Jadi untuk jadwal elep dari terminal Cijahe Ke rangkas bitung itu cuma ada pagi hari aja Sampai sekitar jam 7 pagi Nah berarti ini kita positif bakal nginep di terminal Cijahe Mana disini gak ada penginepan lagi Kayaknya sih kita bakal tidur di depan warung Dan untungnya warung-warung disini tuh Di depannya kayak ada semacam balenya gitu Yang bisa dipakai Buat tiduran Dan kalau nanti ya Seumpama ada elep yang masuk nih Entah itu elep tujuan mana aja Pasti kita bakal naik Syukur-syukur elepnya ini tujuan Ke arah pantai selatan Ke arah malingping Bayah Atau ke arah ujung kulon Wah itu malah lebih Bagus temen-temen Kita bisa langsung ke sana Tapi infonya Menurut warga sekitar Gak ada elep yang langsung Dari Cijahe ke arah pantai selatan itu Jadi harus transit dulu di mana gitu Baru bisa sampai ke sana Jadi ya Kayaknya positif sih ini Kita malam ini bakal nginep di terminal Cijahe Sebenernya bisa aja sih Kita berangkat subuh Dari Baduy Dalam Untuk ngejar si elepnya ini Agar sampai di Cijahe nya itu Kita pagi Sekitar jam 6 atau jam setengah 7 Tapi Kalau kita berangkat Pagi-pagi banget ya Dari Baduy Dalam Itu nanti kita gak bisa ngerasain Suasana pagi hari Di Baduy Dalamnya Justru Itulah suasana yang enak Di Baduy Dalam itu saat pagi Jadi yaudah Mending kita nginep di sini Semalam gak apa-apa Oke sekarang jam Jam 14.30 Kita masih bingung nih Mau naik apa Tadi si ada yang bilang Kalau naik kojik ke Cibolegia Terus 100 ribu Terus kalau nyewa mobil bak kita Ke Cibolegia Sekitar 400 ribu Gimana abang-abang Kita mau nyantai dulu sini Nyantai aja Nyantai aja dulu ya Kan kalau berubah pikiran Mau ke Baduy Dalam Lebih dekat ya Benar juga ya Tapi rame Tapi gak ngeram Tapi boleh bang Kita nginep lagi sana Baduy Dalam Oh besok Sehari kan Semalam aja Tapi katanya boleh di ladang Kalau misalnya mau 2 malam Gampang lah Saya selagi ada temannya Nyantai saya Mau kemanapun Hari ini udah berapa kali makan mie bang bolan Gak komen Jadi saatannya pas banget Lebih capek-capek trekking Ujami jalanan Ini basah kuyuk masih Tapi emang mie Udah paling the best ya Dalam-dalam situasi seperti ini Gak ada lawan Tidak bisa disanggah-sanggah lagi Asli Salut emang sama penemu Indomie Gimana banget di Seleraku sih Indomie Hari ini udah berapa kali makan mie bang Adi Hari ini pagi Dengan ini 2 Kita dari hari Selasa ya Hari Selasa Hari Selasa kita makan mie terus Datang nih Uuuuh mantap Aduh ada sawinya lagi Uuuuh ini dia Guet kita Nah jadi yang naik mobil bak itu Tadi mereka parkir mobilnya di Ciboleger Tapi turunnya lewat Cijahe Karena lebih deket Nah Karena mobilnya di Ciboleger Terus disini udah gak ada angkutan lagi Ke Ciboleger Jadi mereka nyewa Mobil Mobil 300.000 Disini ke Ciboleger Kalo ojek tadi sih Infonya 100.000 Sebenernya sih Bisa aja gitu ya Tadi kita Numpang Ikut mobil bak yang tadi Istilahnya Serkos lah Kita nanti patungan berapa gitu Sampai ke Ciboleger Cuma yang jadi masalah adalah Nanti di Ciboleger Kita bakal terdampar lagi Karena Angkutan umum dari Ciboleger Ke Rangkas Bitung pun Kalo udah sore begini Udah gak ada lagi Gitu Jadi ya Ya udah Mending terdampar disini sekalian Biar besok pagi lanjut Naik elep Sama idola cewek-cewek badu guys Sarmin Makasih ya Min Kita udah ketemenin Selamat hari Sampai bertemu lagi Mohon maaf kalo kita Ngerepotin ya Bentar-bentar berhenti ya Gak apa-apa Yang sabar ya Terima kasih banyak Sarmin Hati-hati di jalan Gagak jadi pake mantel Udah Min Dadah Sampai bertemu lagi Jangan kapok Nanti kita kirim-kirim fotonya ya Yang fotomu sama Sarti juga Didoain sama Mas Sarti Didoain sama Mas Sarti Sumpah Aduh segi juga sih semuanya Oke Sip Daaah Nanti kalo mau Oke sip Aman-aman Min Kita disini mah udah Orang jalanan aman Sampai hati Min Salam buat Ama ya Oke temen-temen Ini dia jam 16.44 45 deng Kita masih di Baduy Bukan baduy luar Batas baduy luar Sama luar baduy Ini di Cijahe Masih itu Tapi kita ini Gak tau mau balik naik apa Kayaknya sih besok pagi Kayak lagi aja Soalnya Elap udah gak ada lagi Yang segini Untungnya disini ada sinyal sih Ini kita di ketinggian 340 mdpl Sinyal sini dapet Dua batang Bayu dapet dua batang Sini Lumayan Jadi ya Seginap disini Gak bosen lah Bisa internetan Nah justru Suasana-suasana Kayak gini sih Yang saya suka Jadi tuh kita kayak Terjebak di sebuah Tempat Yang belum pernah kita Kunjungi sebelumnya Terus udah gak ada lagi Angkutan umum Hari udah sore Udah mau gelap Ditambah hujan deras Wah pokoknya Dramatis banget Yang paling enak Itu kita jalan sama temen Yang sefrekuensi Wah itu sih udah Paling nikmat banget Dan Kita semua Apalagi temen-temen Yang sefrekuensi ini tuh Mereka-mereka yang Gak terikat oleh pekerjaan Gitu Jadi Bener-bener Lost Doll Mau kemana aja Dan susah Mencari temen-temen Yang seperti itu Gila Enakan mandinya Mencari temen-temen Mencari temen-temen Apa Oke guys Oke guys Sekarang jam 20.27 Jadi Akhirnya Kita gak jadi Nginap di depan warung Dan ternyata Kita nginap di rumah Ibu yang Punya warung itu Rumahnya ada di depan sini Arah pintu keluar Itu kalau Elap kerangkas Lewatnya mana dia Kalau Elap yang kerangkas Lewatnya mana Yang Yang Kuling Ada Cibuleger Berarti Cibuleger Cijahe Dari Parigi Mampir ke sini Berarti Kalau siang gak ada Siang Jam berapa Jam 10-11 Gak ada Paling ada di Tungtung Batu Ujung Tungtung Batu Ada Dari mana sini Dari Tungtung Batu Apa Tungtung Batu Tungtung Jauh gak disini Tungtung Sedang Sedang Agaman Dari Tungtung Sudah banyak Elaps Cuma Satu Dia nunggu Angkutan Siang Oh Tungtung Batu Itu yang Ke Kuala Kancana Itu Yang mana Gunung Kancana Yang langsung Kerangkas Yang di Tungtung Batu Nah itu Belum tahu Kalau Ini Cibuleger Berapa jam Naik mobil Dua jam Oh dua jam Oke Inakan Sinsi Terima kasih. 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 Terima kasih.